oke guys welcome back with me gelang swag dan di video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial lagi ke kalian ya teman dan pastinya di tutorial kali ini kita akan tutorial editing foto lagi teman-teman dan untuk tutorial editing foto kali ini kita akan membuat thumbnail seperti kevinagara dan untuk buat kalian yang enggak tahu sama yang sering digunakan kevinagara itu ya contohnya seperti ini ya teman untuk di beberapa video kevinagara dia menggunakan bahwa nggak salah dia pakai aplikasi Photoshop yaitu parkiran saya yang menggunakan aplikasi Photoshop ya karena gue juga pernah nyoba mengedit foto kayak gitu di Photoshop dan tapi kali ini kita akan buatnya di Android untuk aplikasinya kan bisa pakai fix up editor foto ya aplikasinya bisa kalian nonton di link deskripsi udah gua siapin tinggal kalian download aja disitu yang udah gratis ya temen kalau begitu langsung dulu aja kita mulai temen disini pastinya kalian harus membutuhkan sebuah foto yang pengen di edit ya teman-teman jadi kalian bisa masuk ke plus ini terus ada edit eh edit disitu dan disini tinggal kalian pilih aja foto kalian ya teman oke disini saya pakai foto yang gini nah jadi nih fotonya jadi ini pertama-teman pastinya kita akan pilih yang efek dulu nah karena ini tutorialnya sangat simpel sekali ya teman-teman dan tinggal kalian pilih buram disini ya teman-teman dibawahnya efek atau dur oke dan tinggal kalian geser ke kanan oke disini ada buram radial disini paling ujung nah tinggal kalian tempatin aja disini tempatin aja disini tempatin aja nah kalau udah disini ada penghapus di atas ya tempatnya ada penghapus tinggal kalian klik dan kalau udah tinggal kalian hapusin ini bagian-bagian tubuhnya gini ya teman-teman jangan sampai objeknya kena dari latradial ulurnya ya teman-teman ya itulah pokoknya dan kalau udah tinggal kalian pesa pusin aja dan ini tutorial sangat simpel sekali ya teman-teman cuman nampain efek terus kita pesa pusin ya nih kita bersihkan lagi dulu ya teman-teman nah disini udah selesai ya teman-teman dan ininya udah jadi ya teman-teman udah hampir kelihatan seperti thumbnailnya Kevin Nenggara dan oh iya gue juga pengen kasih tahu sebuah info kalau gue untuk beberapa bulan ini gua akan jarang upload kenapa karena di sekolah gue udah full day school jadi gua akan upload 12 Sabtu ya minggu mungkin kalau bisa sehari itu dua video atau satu hari cuma bisa satu video karena gua memang cukup sibuk sekali teman-teman sekolah istirahat dan lain-lain ada kegiatan lain mereka juga nggak bisa untuk buat video jadi mau mau sekali lagi dan kalau begitu kita langsung masuk aja ke videonya lagi ya teman-teman dan kalau udah kalian checklist aja ya teman-teman nah disini bisa kalian klik lagi buram radialnya untuk mengatur apa ya buramnya seberapa bisa kalau kita kasih full jadi seperti ini atau misalnya kita kasih segini ya buat sesuai kebutuhan kalian tapi untuk di video-nya Kevin Nenggara jadi dia menggunakan sekitar inilah lima ya oke mungkin lima dia pakai dan kalau udah kalian cek saja dan disini udah jadi ya teman oke tengok dulu dah tinggal bisa kalian dan tambahin teks lagi disini ada teks oke tinggal kalian tambahin teks aja ya kalau misalnya kita tambahin nama kalian disini oke oke ini salah lagi oke saya kita tambahin aja gila oke di sini dan disini tinggal kalian pilih fontnya aja ya gua akan pilih ini aja karena ini juga cukup simple fontnya ya kita kita besarin oke kita tepatin di bawah terus kita apa ya bayangannya oke kita kasih ke warna ini kan tadi tidak ada kita kisah ke kanan disini jadinya kita pilih warna hitam aja ya teman-teman atau udah tinggal kita ini posisi tinggal kalian tepatin aja posisinya dimana oke nah ini kita turunin aja lagi tinggal kalian atur sendiri aja ya teman-teman oke dan kita turun lagi opasitasnya ini sampai ini mungkin kita turun 45 kita turunnya kita turun mungkin patah ya teman-teman kalau udah kalian cek list aja disini dan disini foto dan kalau kita tinggal kita ekspor aja lagi ya teman-teman oke untuk menyimpan fotonya disini ada galeri yang kayak gambar unguhan itu jadi tinggalkan klik oke disini udah disimpan ya teman-teman dan jadinya foto kita udah jadi seperti channelnya dan ini sangat mudah teman-teman kan harus download aplikasi fixart dulu gua udah siapin link deskripsi dan pastinya video ini cukup mudah dan mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini jangan lupa like comment and subscribe to my video and see you next time